Oh, sayang! Kamu siap sarapain ya? Oh, ini apa? Ini apa? Ini namanya roti mariam. Roti? Mariam. Mariam? Tadi, aku udah nyapain. Oh, sama gula ya? Kake gula bisa juga pake ini, pake honey. Ini makanan apa ya? Makanan mana? Ini makanan Indonesia namanya roti mariam. Pasti India. Ini ada asal-usulnya ini. Ada asal-usulnya. Bentar, aku masak dulu ini satu lagi. Oke. Ini apa ya? Roti? Roti. Namanya roti mariam. Namanya roti, tapi kelihatannya itu apa ya? Pancake gitu ya? Ya, bisa juga gitu. Oh, tipis ya? Tipis-tipis. Hati-hati, sayang. Aduh, kamu ini. Udah, kamu tunggu dulu. Nanti, nanti, aku bawa makannya. Oke, oke. Lagi nunggu. Roti mariam. Suarunya suamiku bilang. Cuma duduk aja. Woi. Kamu gapangin. Lagi nunggu, nene. Kalau masak, ya masak terus. Kenapa main HP? Lagi nunggu. Aish. Nunggu, nunggu. Ya, harus ditunggu juga. Ayo cepat, aku lapar lho. Aku nunggu. Cuma. Ada baunya enak banget. Cuma, lihat aja. Tapi, udah lapar. Ini roti mariam bikinan aku ya, khas. Boku no Nippon. Kok disini kok? Ini tadi, tadi gulanya ini susah loh. Buat mencar-mencarin gitu. Jadi cuma, aku gini-gini kan. Eh, numpuk disini. Iya. Udah, kamu makan aja. Makan doang aja. Ini banyak protes. Aroh, kamu masaya. Sempurna, lebih bagus kan? Yang penting kan, cintaku sempurna ke kamu kan. Kasih sayang aku selalu sempurna ke kamu kan. Jadi, cuma kayak gula gini kan, cuman pemanis aja. Oke. Ayo, kita makan aja. Yuk. Gimana, Mak? Silahkan coba aja. Dipakai tangan kayak gini. Di, apa, di robek gitu loh. Di robek. Oh, ini enak banget loh kayaknya. Oh, ada apa ya? Kosong-kosong ya di dalamnya? Apanya yang kosong? Aku kira kayak enang. Ah, bukan. Roti dari ini. Ini kayak ada lempar-lempar gitu. Nih, coba. Nih, kamu cicip dulu ini. Gimana rasanya? Cuman pakai gula doang gitu mana rasanya? Enak ya? Enak kan? Enak kan? Tidak enak. Ntar, aku cobain dulu. Tadi aku udah dengar papi. Makanya gula-gula tawal. Tapi, karena pakai gula. Apalagi makannya sama aku. Jadi makin manis kan? Biasanya cowok-cowok gini lah. Cowok-cow gitu ya? Kamu kayak anak-anak. Makan aja. Hmm, kecil aja. Manya-manya. Gerobik sendiri aja kan? Hmm. Emang makannya itu, dari sananya nih, ini kan makanan tradisional dari ini. Dari Arab katanya. Ada. Arab hal dari timur tengah sana gitu. Nah, itu emang makannya tuh katanya pakai gula buat sarapan. Nah, di India juga ada. Namanya yang kayak gini, roti canik namanya. Iya, iya, iya. Tahu gak mau roti canik? Iya, tahu. Roti canik kan itu asalnya dari Chennai tuh. Iya, Chennai. Hmm, Chennai itu bagian selatangnya India gitu loh. Hmm. Luasinya ya. Hmm. Tapi, kayaknya kamu tau, di Malaysia sama Mas Ngepura juga ada. Hmm? Hmm, Malaysia juga ada India kan? Iya. Luan India. Jadi pasti. Namanya beda. Namanya Prata. Prata? Malaysia sama Singapura namanya Prata. Hmm. Roti kayak gini ya, ada juga satu lagi. Di Myanmar juga ada. Hmm? Namanya mirip banget sama Singapura dan Malaysia. Namanya Palata. Pasti orang Singapura dan Malaysia apa ya? Dan ini Prata gitu. Enggak lah. Namanya dengarinnya salah gitu. Jadi Palatnya ya. Namanya Lanty. Tapi, percaya nggak kamu? Di Eropa juga ada. Eh? Nah, di Eropa tuh namanya ini, Flying Bread. Roti terbang. Hmm? Hmm, Flying Bread. Hmm, Flying Bread. Hmm, lucu. Karena bikinnya itu di gini, Kak. Gimana? Diputer-puter. Kain bisa mungkin. 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 Oh, enak ya? Ternyata. Sampai di Cina juga ada loh. Eh? Tapi Cina ya, kayaknya ada ya? Mirip sama India kan? Hmm. Bahasa Cina itu namanya Yintu. Hmm? Yang Ping. Yintu Yang Ping. Hmm. Yintu itu kan India. Hmm. Yang Ping itu... Terbang. Bukan. Itu kayak biskuit yang dipanggang gitu. Jadi cemilan yang dipanggang. Eh, panggang dari mana ya? Dari India. Eh, dari India. Jadi India bapak? Wah. Bukan. Yintu Yang Ping itu namanya biskuit panggang dari India. Maksudnya namanya. Bukan panggangnya dari India. Hahaha. Maksudnya ngaco. Oh gitu. Hmm. Indonesia itu kok kayak gini? Hmm. Kenyuk-kenyuk? Atau kayak gini? Di Indonesia itu sebenarnya roti mariem itu lebih tebal. Enggak kayak gini. Ini kan gede ya, ukurannya ya. Gede gini. Hmm. Kalau di Indonesia itu lebih tebal. Hmm. Tapi lebih kecil kayak gini dia. Ah, kayak roti ya? Hmm. Tapi tebal. Ya makanya roti. Iya. Iya juga sih ya. Kok aku dibodohin sih sama roti? Hahaha. Lampak-lampak aku di ini. Bodo beneran? Kira-kira kenyang gak? Satu orang satu. Ya, kelihatannya kipis kan? Ya, walaupun gede. Hmm. Jadi, mungkin kurang gitu. Tapi ya. Suzuki demi Suzuki. Kenyang. Ya. Ya. Sebenarnya bisa aja pake yang lain juga. Bisa pake ini juga. Pake madu gitu ya. Hmm. Madu pasti enak. Tapi jangan dimaduin ya. Susu juga oke lah. Hmm. Tapi kayaknya manis banget deh. Hmm. Kalo makan ini pake madu. Pake susu. Sama. Sama kamu. 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 2010-an tuh. Roti Mariam itu kan viral banget ya. Booming. Booming. Dimana-mana tuh ada Roti Mariam. Sampai. Aku juga. Bertanya-tanya. Mariam itu siapa gitu. Iya. Aku kira. Nama orang. Aku juga mikirnya gitu. Tapi sampai sekarang aku gak tau. Coba kalian yang tau. Komen di bawah. Kenapa sebutannya Roti Mariam. Apa Bu Mariam yang bikin. Atau Pak Mariam. Yang pertama kali bawa dari Arab gitu. Ya gak tau. Mbak ya pasti. Gak tau lah. Ya pokoknya. Coba komen di bawah. Kita juga pengen tau ya. Kenapa namanya Roti Mariam. Kenapa enggak. Kalau bapak-bapak namanya. Pari gitu. Pari gitu. Iya bener kan. Iya kan. Pak Udin gitu kan. Namanya. Kenapa? Jadi namanya Roti Udin gitu kan. Lebih lucu kali ya. Hmm. Kalian yang belum pernah makan Roti Mariam. Terlalu. Keterlaluan. Keterlaluan. Pernah. Tahun 2012 tuh. Aku makan di Bogor. Di Bogor? Di Bogor ala ya? Ada. Dan dari situ. Hampir tiap minggu aku makan. Kenapa? Ini murah? Wah itu tuh masih murah. Berapa ini? Pakai gula tuh. Rp2.000 gak usah dulu. Rp2.000? Rp2.000. Rp1.500. Rp2.000. 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 Rp3.000. Ini pasti ada in-comment, kenapa piringnya cuma satu bang gitu. Ya, bagi-bagi dong gitu ya. Kenapa nggak dibikin dua? Ini supaya makan satu piring itu lebih romantis bro. Ini kayak romantis ya. Kayak gini. Kayak gini. Ntar jatuh kemana-mana. Oh iya, kayak gini. Kamu. Tangan kiri gitu. Mana makan pake tangan kiri? Kayak gini. Nah kayak gini ya. Hmm, romantis banget. Kamu, kamu. Kayak orang bodoh gitu. Ngomong-ngomong. Kamu hangat ya? Ya aku masih hidup. Aku tuh katakan kamu, ya nggak angin. Ya kan? Karena aku udah jadi mayat, baru tuh. Dingin. Was. Nyang. Nyang lagi asamanya. Mereka. Minum es teh. Tapi, tanpa gula. Pake sari wangi. Kita aduk. Jejeen. Jejeen. Apanya jejeen. Lagi dingin-dingin gini. Habis makan roti Maryam. Minumnya teh sari wangi. Sari wangi. Yang aku suka. Kamu udah lanjut gak sari wangi? Aku suka lho. Serius ya? Iya. Wanginya bagus banget. Makanya namanya sari wangi. Ya, itu dia. Bukupong. Ternyata roti Maryam itu enak juga yang ada di Jepang ya. Sebenarnya enak apa enggaknya tergantung orang yang bikin sih kalau bilang. Apa sih? Apa sih kamu ini? Enak gak gimana? Enak. Enak tapi yang gak bisa makan banyak. Iya. Namanya yang berbeda. Yang berbeda. Minyak. Manis gitu gak bisa makan banyak. Tapi overall tuh aku puas banget setelah udah lama gak makan roti Maryam kangen gitu. Enak banget. Serius. Kamu masih ingat ya? Ingat lah. Oh. Hah? Ini aku digodoh-bodohin terus nih sama anak satu nih. Udah. Sampai sini dulu video kita kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Yang belum nyobain roti Maryam. Segera coba cari di tempat-tempat terdekatnya. Atau di gerobak-gerobak tukang bakso yang dekat-dekat rumah anda ya. Oke. Thanks for watching. Always be smart. And... Salam roti Maryam. Ata ta 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 ta. Tante aja dong.